Para pedagang sayur tersebut memprotes kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak perusda selaku pengelola pasar yang permasalahannya sudah berlarut-larut dan tanpa ada solusi bijak. Saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Karimun, Joko Aritonang, salah satu pengunjuk rasa, mengatakan sangat kecewa sekali dengan aturan dan kebijakan dari pihak perusda serta Satpol PP yang telah menghilangkan mata pencarian sehari-harinya. Mereka meminta kejelasan dan jalan keluar terbaik untuk dapat berjualan di sekitar pasar Puan Maimun. Penjual sayur, cari makan di pasar sore. Setelah itu kami dipindahkan dari laut kemarin. Sebelum puasa, Kasat Satpol PP mengatakan kepada saya, ambil data Joko antar ke kantor, saya antar itu data-data ibu-ibu ini semua, tak ada solusi. Kami akan merapatkan sama Bupati, mau cari Bapak Angkat, mau cari tempat kalian. Setelah itu, Jumat kemarin ya, surat memberitahuan langsung ada dari perusda, langsung tembusan sembilan itu kantor DPRD, katanya orang itu udah rapat, kami tak ada dipanggil. Hari ini setelah itu langsung dibongkar semua. Jadi gimana solusinya? Jadi kami ini mau menemui Pak Bupati sama ibu-ibu ini, bagaimana ini solusinya? Diharapkan adanya mediasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga dapat dicarikan solusi-solusi, agar para pedagang sayur tersebut dapat berjualan kembali seperti sedia kalah. Dari Tanjung Balai Kalimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan. Dari Tanjung Balai Kalimun ke Pulauan Riau,